Salam entrepreneur UC Onliner. Pak Ciputra seorang entrepreneur yang sudah berpengalaman lebih daripada 50 tahun dan berhasil menerikan usaha-usaha besar yang sebelumnya dimulai sebagai usaha yang mikro mencoba untuk menjelaskan siapa entrepreneur itu dan apa bedanya dalam sebuah puisi. Puisi adalah kumpulan daripada kalimat-kalimat pendek yang penuh dengan makna. Oleh karena itu kita membacanya harus perlahan-lahan. Judul dari puisi ini Sang Entrepreneur. Bunyinya seperti ini. Ada yang melihat namun tidak berpikir. Ada yang berpikir namun tidak mengerti. Ada yang mengerti namun tidak berkesan. Ada yang berkesan namun tidak beraksi. Ada yang beraksi namun tidak berantrepreneur. Ada yang berantrepreneur namun tidak berhasil. Entrepreneur sejati gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Itu keseluruhan daripada isi puisi daripada Pak Ciputra. Saya ingin mengajak Anda semua untuk memikirkan 3 kalimat yang di depan. Karena 3 kalimat yang di depan itu sebenarnya menjelaskan bagaimana menjadi seseorang yang awas, waspada, sensitif terhadap peluang. Mari kita lihat lagi 3 kalimat pertama itu. Kalimat yang pertama bunyinya, ada yang melihat namun tidak berpikir. Maksudnya, bukan selama melihat itu tidak ada pikiran, tetapi tidak berpikir tentang peluang. Sangat sederhana kesimpulannya. Kalau kita tidak memikirkan peluang, maka kita tidak mendapatkannya. Untuk mendapatkan peluang, pikirkan peluang, dan lihat dunia dari kacamata peluang. Itu pesan dari larik yang pertama. Larik yang kedua mengatakan, ada yang berpikir namun tidak mengerti. Nah, untuk bisa paham bahwa itu peluang, perlu ada pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan tentang bisnis yang ingin kita lakukan, pengetahuan tentang pasar, pengetahuan tentang pelanggan, pengetahuan tentang masalah pelanggan, atau bagaimana pelanggan dilayani selama ini. Larik yang ketiga, bunyinya, ada yang mengerti namun tidak berkesan. Apa artinya berkesan? Berbekas kepada kita. Nah, sesuatu itu berbekas, kalau itu masuk di dalam interesnya kita, masuk dalam minatnya kita, masuk dalam passionnya kita. Apabila di dalam hati kita tidak ada keinginan yang khusus tentang entrepreneurship, maka, sukar sekali kita terkesan tentang entrepreneurship bukan, sukar sekali kita terkesan tentang sebuah peluang. Tiga baik pertama ini, menantang kita semua untuk memahami apa entrepreneurship, untuk memahami apa itu peluang, untuk memikirkannya di dalam konteks passionnya kita maupun minatnya kita. Saya mencimpulkan, untuk kita bisa menjadi entrepreneur, dan hal pertama yang dilakukan entrepreneur adalah mengidentifikasi peluang, maka kita perlu melihat dengan berpikir. Apa yang harus dipikirkan? Pertanyaan berikutnya. Kemudian, kita harus bisa berpikir dan mengerti, untuk mengerti apa yang harus saya ketahui. Yang ketiga, ada yang mengerti, namun juga harus berkesan. Bagaimana caranya berkesan? Nah, untuk kita bisa memahami lebih jauh, saya akan mengajak Anda kepada sebuah teori tentang bagaimana mengidentifikasi peluang. Teori ini akan menjelaskan apa saja yang harus dipikirkan, apa saja yang harus diketahui, dan apa saja yang harus dilakukan supaya kita memiliki kesan yang tepat tentang peluang. Saya menyimpulkan, tiga larik pertama dari puisi sang entrepreneur dari Pajiputra, sesungguhnya menciptakan tiga pertanyaan baru. Pertanyaan pertama, kalau saya ingin menjadi entrepreneur, apa yang harus saya pikirkan ketika saya melihat? Yang kedua, supaya saya bisa mengerti, apa yang harus saya ketahui? Dan yang ketiga, supaya apa yang saya ketahui dan mengerti itu menciptakan kesan, apa yang harus saya miliki? Mari kita lihat, apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari sebuah teori tentang identifikasi peluang yang sangat terkenal. Terima kasih telah menonton!